hai oke sobat YouTube ketemu lagi bersama Agus Supriyadi channel kali ini saya ada servisan kipas angin mini merek Niko ya eh ini kerusakannya adalah jika dinyalakan dia tidak bisa terputar ya tidak mau berputar eh jadi sepertinya keras ya kalau di nyalakan ya ini cuman ada mendungung ya tapi tidak mau berputar kalau kita melihat ini sepertinya asnya kering ya jadi dia tidak tidak bisa berputar Oke kita langsung bongkar saja kipas ini ya dan kita cek apanya yang bermasalah Oke jika teman-teman suka video ini jangan lupa like dan subscribe channel ini agar semakin berkembang dan bunyikan loncengnya ke semua agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya selamat menikmati ya ini sudah terbuka ya sudah terbongkar semua sisa spoolnya yang kelihatan ya jadi jika dibantu putar ini asnya keras sekali ya ini mudah saja di kerjakan ya jadi kita tinggal berikan saja pelumas pada asnya kita buka dulu ya buat buatnya untuk melepaskan ini as ya ini ini sepertinya sepertinya keras ya jika diputar ya jadi ini sangat mudah sekali eh kita tinggal amplas saja di bagian bagian asnya ya dan kita berikan sedikit pelumas kita ambil amplas dulu kertas gosok ya dan setelah kita amplas sedikit sedikit saja ini amplas yang amplas besi ya atau kertas gosok besi dan setelah kita amplas kita akan berikan sedikit pelumas ya terserah teman-teman mau pakai poli juga bisa gomok ya sini saya pakai gomok mesin ini dia ini dia ini kita bisa oleskan pada tempat yang kita amplas tadi ya ini kita bisa oleskan pada tempat yang kita amplas tadi ya jadi penyebab dari kerusakan seperti ini adalah eh ini mungkin kepanasan ya terlalu lama ya biasa dinyalakan tidak pernah istirahat ya jadi eh asnya itu kering oke setelah kita kita berikan pelumas atau gomok kita bisa pasang ya oke langsung kita pasang kembali seperti semula ya ya sambil dipasang sambil di putar-putar ya 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 untuk pemasangan bautnya harus di selang-seling dikencangkan ya 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 dan kita akan tes benar-benar dia sudah bisa berputar ya mantap ya jadi mudah sekali untuk kerjakan atau memperbaiki kipas angin seperti ini kita tinggal berikan saja pelumas pada asnya ya oke jika selesai di tes kita akan pasang kembali seperti semula untuk merapikan ya daun kipasnya dan kita akan tes kembali terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke jika selesai dipasang semua kita akan tes kembali nah mantap coy jadi kipas angin ini bisa berputar kembali sangat mudah sekali ya oke teman-teman sekian dulu video kali ini jika teman-teman suka video ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel ini saya Agus Supriyadi sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati